Riwayat Orang Kudus 2 Juli Santo Otto dari Bamberg Otto hidup pada abad ke-12. Ia dilahirkan di Swabia yang sekarang adalah Bavaria. Ia menjadi seorang imam dan ditugaskan melayani Kaisar Henry IV. Lambat laun, pater Otto mendapatkan jabatan tinggi dalam pemerintahan, yaitu menjadi penasehat Kaisar Henry. Otto berusaha mempengaruhi Kaisar untuk bertindak adil dan bijaksana dalam keputusan-keputusannya. Tetapi, Henry melakukan kejahatan-kejahatan dan berusaha menimbulkan perpecahan dalam gereja. Ia bahkan menunjuk pausnya sendiri. Otto merasa sangat sedih dan berupaya agar Henry berubah. Henry keempat sendiri menetapkan Otto sebagai seorang uskup. Otto menolak ditabiskan hingga ia pergi ke Roma dan menerima persetujuan dari paus yang sebenarnya, paus paskalis ke-2, dan paus pun mentabiskannya sebagai seorang uskup. Uskup Otto memberikan banyak sumbangan bagi masyarakat Swabia. Teristimewa dibawa Kaisar Henry ke-5. Kaisar ini mengikuti cara ayahnya, Henry ke-4. Tetapi meski ia keras dan bengis, ia menghormati Otto dan kerap mendengarkan nasihatnya. Ketika Raja Boleslos ketiga dari Polandia menaklukkan bagian wilayah Pomerania, ia meminta Otto ke sana. Pomerania adalah sebuah provinsi dari Prusia di wilayah Baltik yang penduduknya kafir. Uskup Otto menyambut kesempatan untuk menyampaikan kabar gembira kepada mereka. Pada tahun 1124, Otto memimpin sekelompok imam dan katekis ke Pomerania. Banyak orang menerima pengajaran dan dibaptis. Konon, jumlah mereka yang menjadi percaya mencapai lebih dari 20 ribu orang. Uskup Otto mengutus imam-imam untuk melayani umat Kristian yang baru itu. Ia sendiri kembali ke negerinya. Tak lama berselang, sebagian penduduk Pomerania mulai kembali ke cara hidup kafir mereka, sehingga Uskup Otto kembali ke Pomerania pada tahun 1128. Ia membantu penduduk untuk kembali menjadi umat Kristiani yang saleh. Uskup Otto wafat pada tanggal 30 Juni 1139 dan dimaklumkan sebagai santo oleh Paul Clemens ketiga pada tahun 1189.